Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anakku kelas 6 Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan terus bersemangat untuk mengikuti video pembelajaran ini Anak-anak hari ini kalian akan belajar subtema 3 di tema 2 Bersatu kita teguh di pembelajaran yang kedua untuk kelas 6 sekolah dasar Baiklah anak-anak sebelum kita belajar mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Selanjutnya supaya tambah semangat kita salam PPK dulu ya Salam PPK Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia Karena negara kita terdiri atas berbagai suku, agama, dan ras Persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting ya Anak-anak baik dalam rangka merebut, mempertahankan maupun mengisi kemerdekaan Bersatu kita teguh, mengandung makna, menyatunya berbagai unsur perbedaan yang ada menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi sehingga muncul suatu kekuatan Bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa dengan persatuan dan kesatuan, kita mampu menghadapi penjajah dan akhirnya meraih kemerdekaan Setelah mengamati gambar dan membaca teks, tulislah hal-hal yang kamu ingin ketahui dari bacaan tersebut ya Dengan cara membuat potongan kertas dalam bentuk pertanyaan Tempatkan potongan kertas tersebut yang berisi pertanyaan tadi ya di tengah meja Lalu bacalah pertanyaan tersebut secara bergindiran Kemudian jawablah bersama kelompok kalian Lalu tulislah kesimpulan berdasarkan hasil diskusi Selanjutnya jawablah pertanyaan berikut ini Apa makna bersatu kita teguh seperti yang dikatakan Edo di atas di bacaan tadi ya Mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia? Berikan tiga contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari Diskusikan jawabanmu dengan teman sekelompokmu Tulislah suatu cerita tentang manfaat persatuan dan kesatuan berdasarkan pengalamanmu ya Ceritamu harus memuat kejadian yang menimpamu Manfaat persatuan dan kesatuan tempat kejadian dan waktunya Secara berkelompok kamu akan mempraktekan pola lantai tari indang dari sumber Sumatera Barat Yang dilandasi nilai-nilai persatuan Ketika kelompok lain melakukan penampilan Silahkan membuat catatan penting tentang penampilan tersebut Kamu juga dapat memberikan komentar, saran mengenai penampilan temanmu Sebelumnya kamu dapat membaca informasi tentang tari indang Di sini adalah pola lantai tari indang Pola lantai tari indang adalah horizontal atau lurus ya Seperti ini Penari berbaris membentuk garis lurus ke samping Tari indang berasal dari jarah Minangkabau, Sumatera Barat Tari indang berasal dari kota indang atau disebut juga Badindin Tari indang menyerupai tari saman yang berasal dari Aceh Saat membersihkan halaman bersama teman-temannya Edo menemukan selembar koran bekas dan ia membaca informasi tersebut Pesta buku diskon 30% Tadi dari pertanyaan tadi ya di sini sudah dibahas Bahwa persatu kita teguh mengandung makna Menyatunya berbagai unsur dan perbedaan yang ada Menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serati sehingga muncul suatu kekuatan Persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia Karena dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia mampu Satu menghadapi penjajah dan meraih kemerdekaan Dua tetap mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya Tiga mengisi kemerdekaan dengan melaksanakan pembangunan Untuk kemajuan dan kesejahteraan yang adil dan makmur Selanjutnya di sini juga dibahas contoh sikap yang mencerminkan persatuan Dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari Satu contohnya apa ya Menghormati perbedaan Baik itu perbedaan agama Perbedaan suku Perbedaan daerah Perbedaan adat Dan kebudayaan di dalam masyarakat Nomor dua Menjalankan kewajiban sebagai anggota keluarga Dengan tulus dan ikhlas Nomor tiga Mengutamakan kepentingan umum Nomor empat Seling menghormati antar sesama anggota masyarakat Nomor lima Bermain dengan siapa saja Tanpa membedakan suku Agama Ras Ataupun daerah Selanjutnya kalian bisa mengasah kemampuan kalian Untuk mengerjakan beberapa soal ini Jika kalian ingin mengerjakan soal ini Dengan menuliskan pada buku tulis kalian Kalian bisa mempause video ini Dan apabila tidak ingin mengerjakan Dan Hanya ingin dibaca-baca saja juga boleh Nomor satu Salah satu bentuk manfaat yang diterasakan Dari kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia Sebagai murid Nah Manfaat kemerdekaan bagi kalian sebagai murid ya Disini Satu Satu A Maaf A Kita bebas masuk ke negara lain Kita bisa belajar dengan tenang di sekolah Kita bisa menanam padi di sawah Kita bisa bermain dengan gembira Ingat ya ini manfaatnya Pemerdekaan bagi murid Nomor dua Indonesia akan bisa tetap kuat Jika seluruh rehat mampu A Menguasai teknologi paling baru B Menjunjung sikap kapitalisme C Menjajah bangsa lain D Menjaga persatuan dan kesatuan Nah Ini bisa kalian pilih jawabannya Nomor tiga Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Merupakan kewajiban dari titik-titik Nomor empat Naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia Yang ditulis tangan Tulis tangan ya Kalau Naskahnya itu ada dua ya Ada yang ditulis tangan dan ada yang diketik ya Kemarin Itu yang ditulis tangan itu tulis siapa Dan yang diketik oleh siapa Disini pertanyaannya yang ditulis tangan Siapa yang menulisnya Nomor lima Pak Rahmat juga mengutamakan Membeli barang yang punya kualitas Kata kualitas Dalam kalimat Dalam kalimat ini ya Kata kualitas Bentuk bakunya adalah Titik-titik Kemarin di pembelajaran Satu kalian juga sudah belajar tentang Kata baku dan Tidak baku Sudah belajar tentang Tekstu proklamasi Nah Jika kalian masih mengalami kesulitan Dalam menjawab pertanyaan ini Bisa bertanya kepada orang tua Huru atau mencari sumber Pada buku atau internet Ataupun Kalian bisa bertanya kepada ibu ya Disini Dengan cara meninggalkan pesan Pada kolom komentar Insya Allah Ibu akan membantu menjawabnya Seperti yang tadi Anak-anak Pembelajaran yang bisa ibu sampaikan Mohon maaf Atas segala kesalahan dan kekurangan Sampai jumpa pada video Pembelajaran berikutnya Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh